Hai gede banget gede banget ya hai 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 teman hari ini kita mau mancing ikan emas tumpan biasa yang kita pakai itu telur terus juga udang ebi pelet putih ini sedikit Noi dan juga nabati nah berarti jangan lupa ini harus di bijak-bijak dulu ya Nah biar mudah untuk pembuatan nanti mudah sekali memang pembuatannya dan juga jangan lupa saya biasa pakai esen yaitu esen cat tunak ya pertama-tama telur itu kita pecahkan setelah kita pecahkan kita campur saya semua putih dan kuningnya karena ini bagus sekali putih kuning ini untuk perkat ini dan juga pewangi lalu kita masukkan kemudian apa ini namanya ah Oh umpan putih yaitu biasa kita pakai tapi kita enggak sebutkan nama mereknya karena pengebukan iklan ya pokoknya bisa nanti dibeli di toko-toko pancing lalu telur yang sudah kita pecahkan dan juga pelet putih ini kita aduk sampai rata dulu biar dia meresap sampai kalis kita dekatkan saja ya biar terlihat ini udah mulai ini merekat ini antara telur dan umpan yang kita pakai yaitu umpan putih ini bisa beli di toko-toko kita masukkan air karena kalau tidak dimasukkan air ini akan terlalu keras juga tidak bagus rekomendasi buat teman-teman untuk bikin umpan ikan emas itu harus benar-benar tidak keras juga tidak lembek kalau lembek nanti cepat luntur kalau pada saat di empang pemancingan jadi kita aduk-aduk jadi rata lah ya sampai kalis bahasa rennya kalis bahasa yang biasa dipakai biar lembut ya sama semuanya ini harus tercampur lalu kita masukkan ini ada yang namanya nabati sebenarnya cukup satu saja karena emang ini kita beli dua takut nanti kurang ya tapi saya rasa cukup untuk mancing ini satu hari ya kita masukkan setelah tercampur semua kita aduk juga nanti kita pakai air dululah karena ini supaya lembut ya nanti bisa kita masukkan kinoe kalau seandainya agak sedikit ancar ya kita aduk-aduk kembali biar rata jadi buat teman-teman ini bagus sekali ini sudah beberapa kali kita coba dan ini rekomendasi juga dari buat dari teman-teman sesama pemancing yang udah profesional ini kita dapatkan juga ini sebenarnya rahasia umpan ikan emas ini nah ini udah mulai apa tercampur dengan rata terus kita aduk sampai nanti benar-benar halus ya jadi halus ini nabati ini terbuat dari keju keju itu bagus sekali ini teman-teman untuk pembuatan umpan ikan emas ini kita buat jarang sekali ini jong nah ini ada namanya udang ebi jitu ini ya kita sebutkan saja tidak apa-apa ini memang udah biasa dipakai untuk pembuatan ikan emas ataupun ikan apa patin atau juga ikan bawal yang biasa dipakai ini nanti warnanya akan merubah ini menjadi warna merah karena kita pakai udang ebi ebi jitu ini bisa dibeli di toko-toko ikan biasa sih kalau harga itu sekitar 1500-an lah 1500-an itu teman-teman bisa beli di tempat Hai pemaci yang biasanya disana disediakan ini agar sedikit keras nanti kalau memang keras ini bisa kita masukkan air lagi ini tapi kita aduk-aduk dulu biar dicampur Oh ya seperti ini agar sedikit keras ya nanti kita pakaiin esen dulu sementara untuk aduk-aduknya biar agak sedikit banyak ya esen ini karena sekitar 5 tetes lah ya dan lebih dari itu ini rekomendasi sekali ini bagus sekali nih umpan ini buat teman-teman yang biasa mau mancing ikan biasa saya pakai ini jarang sekali nih jong ini ini ada juga kinoi ya bisa kita pakai kinoi dulu untuk mencampurnya yang besok kino ini enggak kita pakai jangan juga terlalu dikit jangan ke terlalu banyak ya Hai nih langsung aja kita masukkan kinonnya ya nggak usah banyak ya seperempat lah karena untuk kino ini kan terbuat juga dari indomie ya indomie yang dihaluskan Hai ya kita sisakan saja lalu kita aduk lagi kembali ya ya sepertinya udah mulai cukup bagus ya ya kita aduk dulu biar dia rata kembali nah ini udah mulai bagus kali ini guys ini nanti kalau diceburin ke empang ini kalau kita pakai ini biasanya sih jarang luntur gitu ya tidak luntur ini udah 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 mulai bagus ini oke oke guys untuk mancingnya itu kita masukkan pancing ini kita pakai bisa dua atau tiga kail ini kebenaran nih kail yang saya pakai ini agak sedikit gede ini ukuran 14 sebenarnya tapi nanti kalau kurang harusnya ukuran yang paling bagus untuk rekomendasi buat teman-teman itu ukuran 12 rauk mulut ikan itu pas dimulut di pancing yang 12 iya jadi kalau empan ini kurang itu biasa saya juga saya pakai lagi dengan air tapi ini kita mau coba dulu karena sudah sore hari ya terpaksa kita langsung saja ceburkan ke empang karena saya pakai tiga mata kail sementara nah ini umpan ini menurut teman-teman teman-teman yang biasa mancing ini cukup bagus cuma ini memang kita pakai ukuran pancing nomor 14 sehingga agak sedikit gede oke guys kita coba saja dulu dengan mata kail yang panjang yang besar apa apa ikan ini bisa makan dengan burut yang ukuran pancing seperti ukuran 14 Hai guys kita tunggu dulu ya sementara beberapa menit apa ada reaksi oke sudah dua sampai tiga kali ini kita ditarik ikan tapi sepertinya memang mungkin terlalu besar ya mata kailnya ya kita ganti saja mata kailnya oke setelah ganti mata kail dengan dua mata kail yang ukuran 12 ini saya akan mencoba lagi ya mudah-mudahan Umpan yang sekarang ini pas di mulut ikan untuk meletakkan umpan juga mengipas harus dengan apa-apa umpan itu di mulut ikan ya jangan terlalu besar oke kita coba lagi ini memang umpan beberapa kali sudah disambar tapi emang lagi belum pas di mulut ikan ya oke sepertinya ini sudah mulai menyambar ikan oh iya betul wah tarikannya luar biasa oke nah ini ini hasil dari umpan yang tadi kita buat ini luar biasa lumayan cepat sekali ini ya oke cara ngambil ikan juga kita pegang jangan kuat supaya dia tidak berontak karena berbahaya sekali kalau terkena mata kail ini sudah menampakkan hasil dari pembuatan umpan yang tadi ayo kita cemplungkan lagi oke oh iya strike ini strike yang kedua oh agak besar guys rupanya ikan ini iya 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 ini kan besar sekali ini ukuran setengah kilo ini kalau tidak iya agak kedut besar nah ini oke cara nggak megangnya tadi tidak pakai kain ya sekarang pakai kain supaya tidak berbahaya juga ya untuk melepaskannya eh oke untuk yang strike ketiga keempat dan seterusnya saya rasa tidak perlu kita apa shoot lagi ini udah cukup bagus buat rekomendasi buat teman-teman ya mau pemancing kilon atau untuk lomba ya mungkin kalau lem lomba harus kita pakai sedikit deho ya setengah kaleng lah deho baru kalau untuk lomba tapi kalau hanya untuk mancing dan menjajah lomba inilah yang kita pakai tidak mengada-ngada dan memang itulah adanya lomba ini cukup bagus rekomendasi buat teman-teman oke salam strike oke